Itu dari mulai, dari anak kecil, diajari oleh bapak ibu kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, sampai anda juga diajari di sekolahan. Kalau di sekolahan terbiasa cheating, itu kan lebih hard untuk menjadi orang yang lulus. Kalau di sekolah, bahkan sekolahnya juga cheating supaya uangnya kelihatan lulus semua, that's even harder. Kemudian waktu hari pertama anda masuk kerja, oleh bawahnya dibilang, ini caranya kerja harus kayak gini, bukan manualnya gini pak, enggak, ini yang seperti ini yang jalan, gak usah lihat manual. So, when you ask about this moral hazard, this honesty, aku tadi yang tanya mengenai, how untuk dimonitor. This is a combination of banyak sekali, ada value, ada leadership, ada management atau organisasi, dan enggak bisa sepenuhnya satu, kemudian yang lain enggak. Kalau kita cuma omu ini karena orang ini kurang dikasih kogba. Omat dibulatlah dari sungai ustad, dari sungai segala macam, untuk masih kerama setiap jumatlah, atau setiap sabtu, atau setiap whatever, that's only one part. Jadi, pada dasarnya makhluk itu akan, kalau saya memegang kekenangan, kalian harus merasa bahwa kekenangan ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi mudahan. Dan karena saya sadar bahwa saya lemah, bahwa saya ingin diawasi, karena saya mungkin bisa saja saya terlemah. So, waktu Anda menjadi memegang kekuasaan, kalau niat Anda bagus, sama seperti amanah, you love to be scrutinized. You love to be monitored. Makanya kalau jadi menteri doang, saya ingin open untuk menteri dan peruangan, semuanya di-publish. Tunjukkan berapa rupiah kita terima, berapa rupiah kita belanjakan untuk apa, berapa. Semakin open, transparan, semakin sedikit kita punya limitation untuk dishonest. Makanya sistemnya dibuat transparan. Kedua, kalau kita ketemu-ketemu sama yang meminta kepada kita, entah itu wajib padang, entah itu biaya cukai, exporter, importer, entah itu adalah pendaharan negara yang dia langsung ambil uang, yang dapat alokasi APBN. Kalau kita ketemukan, Pak, tolong berjahitkan anggaran saya. Siapa yang harus saya tunggu dulu? Apakah mereka yang kasih amrok lebih banyak? So, that kind of thing bisa diberikan dengan kepentryan keuangan, makanya investasi di sistem penting. So, you don't even have to come to kepentryan keuangan untuk mengurus pencairan. Karena dia masuk langsung ke banknya untuk program yang Anda mau lakukan. Sistem bisa memprepare orang untuk menjadi tidak perlu, harus menjadi disanus. Anda membantu, karena kita ingin membantu manusia itu pada dasarnya dia lemah. Maka dibantu dengan sistem supaya dia menjadi kuat. Dia menjadi ingat terhadap, apa namanya, waktu kalian dilantik, kalian pasti disumpah. Sumpahnya itu sangat hebat, kalian tahu gak sumpah? Karena saya sering tidak menyumpahi, tapi saya melantik. Dan kalau melantik, kalian mengangkat sumpah, kan? Sumpahnya itu saya berjanji bahwa saya akan tidak akan menerima sesuatu dari siapapun, dalam bentuk apapun, yang apabila saya mengira bahwa hal yang diberikan keuangan, dalam bentuk apapun, itu adalah bersangkutan dengan pekerjaan saya. Hal empatnya agak mungkin sih, tapi kira-kira adalah you are not supposed to accept anything, any favor. Dari siapapun yang kalian menurutkai bahwa orang yang sebut atau bentuk itu adalah untuk. Sampai saya waktu itu bisa, kalau sebuah bisanya yang kasih saya diurang tahu, itu benar-benar gak? Jadi, sedemikianya Anda menyadari mengenai masalah itu. Dan kita, kalau Anda sebagai pemimpinan, Anda harus membantu mereka untuk tetap ingat pada sumpahnya. Dengan sistem, dengan transparansi, openness, accountability. Jadi, gak cuma penuh-penuh bahwa itu what you need to deliver. Itu adalah part of management. Jadi, ada value, ada yang disebut management, ada monitoring. Sehingga orang kemudian diberikan sedikit mungkin, kemungkinan berbuat salah. Dan kalau kalian lihatnya baik, pasti kalian gak keberatan untuk monitor. Terus, jadi kalau kalian tanya kenapa gak pakai kesadaran sendiri, oh that's even better, tadi yang nanya adalah Kenny ya. Anda pasti kesel, kenapa sih saya aja yang baru kumus SMA, baru satu semester sekolah di fakultasi kolom KERI. I know that ini harusnya kesadaran saya sendiri. Kenny, tolong jaga anak-anak yang dikamu itu. Karen, oh Karen, oh Karen, tolong ya jaga itu ya. If you even recognize, dan ini kan harusnya kesadaran sendiri, Bu. Saya, saya sebetulnya sih gak perlu sampai Menteri Keuangan harus mengawasi. Kalau saya punya 72 ribu untuk staff saya di Kementerian Keuangan, punya value seperti itu, that's really an asset. Tapi saya banyak, mereka juga perlu untuk di-treat sebagai manusia biasa, maka harus dibangun dengan sistem yang baik. Hanya mengandalkan pada kesadaran sendiri, it's going to be tough. Maka dia dibantu dengan sistem monitoring, check and balances, openness, transparansi. Dan kita undang orang, kalau kita memang tidak bergabar jelek, ya semakin terbuka, semakin teringkat. Jadi, kiri ya, kiri ya, Karen, thank you and sorry kalau saya menurutnya kiri. Noval yang mau jadi Menteri Keuangan, Jadi, Cania sama Noval, jadi Menteri Keuangan dari Presiden yang sama atau Presiden yang beda, saya gak tahu. Tapi Noval selalu menanyakan, Bu, jadi Menteri Keuangan tuh, gimana sih, Bu? Jadinya kita itu menerolak ekonomi yang tadi, pelaku ekonominya, not necessarily rational. Market-nya not always perfect. Government-nya, it's a subject to political economy. Terus kita dihadapkan pada ekonomi yang lainnya satu, Noval. Ekonomi Indonesia gak beda dengan ekonomi yang lain, mereka juga punya Presiden, punya Menteri Keuangan, punya Parlemen, punya masyarakat, punya produsen, ada yang baik, ada yang jelek. Jadi, gak usah merasa akal waktu dulu, ke dua. Kalau nanti kalian belajar sesudah semester ini, Anda masuk makro ekonomi kan? Textbook yang sama. Saya skimming dari malam, itu textbooknya cukup bagus. Nanti kalau kalian udah belajar textbook yang bagian makro ekonomi, when you finish with the textbook ini, at least you know and understand how the economy works. Dan itu sebagai bekal, kalian nanti meng-govern, men-navigate. Pada dasarnya, kalau jadi Menteri Keuangan, Anda kan responsibility-nya di dalam APBN itu adalah fiscal tools. Dan dia dipakai untuk nanti, mempengaruhi tadi behavior atau tadi signaling, atau tadi invisible hand yang kadang-kadang tidak jalan. you try to use your pajak dan belanja penerimaan negara dan belanja untuk mencapai tujuan yang mau dicapai yaitu masyarakat adil dan makro. Ya. Nanti kalau saya ajarin teman-teman ini, di bawah kalau tidak ingin mengambil PHD, terus nanti jadi Menteri Keuangannya kurang berkualitas. Jadi nampak saya kasih tahu itu, supaya kamu nanti sekolah terus, supaya kalau nanti jadi Menteri Keuangan lebih kurang dari saya ya. Amin. Terus, tadi ya sudah, Yassin sudah saya jawab ya, murah Mbak Satu, Teteh tadi itu tangga siap naik. Yesua, Oh Yusua menanyakan, yes, interesting. Bu, kenapa sih gak pemerintah ambil alih aja seluruh produksi gitu, gitu ya Yesua ya. Udah gak usah pakai market aja semuanya diambil alih, produksinya, terus masyarakatnya juga diatur, kamu hari ini sarapan paginya bubur ayam, telurnya sepengkak, kamu supaya tidak, supaya sehat, kamu sarapan paginya harus banyak sayur, kamu harus makan buah, janganlah masyarakat harus semua bangun, sebelum sarapan harus banyak pagi, kalau hari Senin harus pakai baju putih, sepatu tidak boleh yang warnanya item, kamu harus disisir ke kanan. Dan kemudian pemerintah yang sama bilang juga, produser hari Senin makan bubur ayam, produksi bubur ayam, bajunya putih, sepatunya harusnya biru, dia mau lari pagi, esit ekonomi bisa diganggung seperti itu, ya bisa aja, pernah terjadi, pernah, esit berhasil, enggak juga ya. Karena siapa yang tadi menentukan setiap pagi, kamu harus sarapan pagi, yang tadi bilang bu, saya gak makan sarapan pagi, saya makannya adalah pisang rebus. saya sarapan paginya ketai labu, enggak ada, semua, you are going to sacrifice, bagi gauman setiap, gitu, taking over seperti itu. What is going to be sacrificed? Yosua mana ya tadi ya? Nah, kalau Yosua. Apa yang Anda, Anda bayangkan apa? Kalau cengok, kalau gaupannya tuh as a noble, bagus, yang tentu itu nanti si Mulyani, hari ini, lambutnya harus kesil kanan, bajunya harus warna putih, si Mulyani, si Mulyani, why is he making decision about my life? Emang ini yang katanya sayang? Dan dia kemudian putus, ya, tapi itu lebih bagus, lebih bagusnya apa? Ya, itu tadi, sangat ganggu, atau gampang. Jadi, kadang-kadang kita mikir bahwa taking over by the government, itu dianggap sebagai solusi. Tapi don't forget, di dalam teks kita kalian disebutkan, government is just another human being. Jadi, kalau korporasi yang perangkat tadi, dia itu di-govern dengan bagus, dan aturan undang-undang, kalau kamu melakukan solusi, buang limbahnya, secara ngawur, dia harus dihukum. This is not a bad, apakah korporasi dimiliki pemerintah? Tadi semua, the behavior dari korporasi tadi. Kalau korporasinya tadi, kalau kemudian dimiliki, kemudian akhirnya yang terjadi banyak. Dulu, zaman Rusia sebelum berlimpul jatuh, seperti ini. Venezuela, kalau kalian lihat Joshua hari ini, orang ada yang menarang, oh Venezuela sekarang banyak sekali. Venezuela itu, karena dia punya minyak yang begitu banyak, segala-galanya merasa bahwa, I can control everything. Sehingga kemudian, jadi nasionalisasi, yang mengimport tisu di jatah, yang memakai tas tisu di jatah. Sekarang dengan harga minyak waktu itu 150, mereka punya duit banyak. Waktu pemerintahnya tidak punya duit, dia karena do anything, dan market tidak boleh jalan. Yang terjadi adalah krisis. Jadi sebetulnya persoalannya bukan ownership. Sebetulnya dimiliki government, ada yang bagus. Ada yang memiliki government, jadi jelek. Ada private sector yang bagus, tapi juga ada private sector yang jelek. Jadi persoalannya adalah adik governance, aturan. Aturan yang tidak dikegakkan, dan konsistensi itu. Dimana-mana, kalau Anda tanya tadi ya, novel sama Chania yang mau jadi menteri, itu bukan persoalan, karena kita membuat solusi yang kayaknya gampang gitu. Tapi you really have to look, yang seperti Gali katakan tadi, Anda harus tahu tentang behavior, culture, dan kemudian Anda membuat description yang making sure bahwa behavior berdasarkan kultur, tradisi, society kita itu seperti apa, yang kemudian Anda bisa terjemahkan. Prinsip-prinsip yang bagus, terjemahkan di dalam society yang Anda berpercaya, dia itu terdiri dengan masyarakat yang berandang. Itu ya. Jadi sekali lagi, saya berterima kasih pertanyaannya bagus. Gali, jadi saya sudah jawab, jadi saya sudah jawab semuanya. Pesan saya, belajar yang bagus, belajar yang lebih baik lagi dari dosen kalian, kalau kalian menjadi lebih fitur dari dosen, dan mungkin Anda sudah sukses, paling tidak selama belajar. nanti kalau Anda belajar lagi, kemudian bisa mengambil jurusan yang lebih spesifik, jangan selalu keinginan konteksnya. saya sebetulnya tadi pagi sudah mau memikirin bahwa saya seharusnya, tapi karena waktunya tidak memungkinkan. Saya sebetulnya kalau Anda masuk perulangan ini, saya mau tanya orang tuanya sudah punya MPBP atau belum. Bisa? Coba bilang yang udah berapa? Tunjuk tangan. Beneran? Kalau bukan lain, saya tanya enggak. Orang tuanya? Yang di depan? Udah? Orang tuanya punya MPBP? Belum? Belum tahu atau belum? Sebelum saya ngajar, saya akan tanya, kalian pasti punya handphone kan? Saya minta untuk SMS, orang tuanya suruh kasih nomor MPBP-nya. Karena saya enggak mau mengajar di suatu universitas, di mana internet file-nya bukan taxpayer. Keras. Dan tolong tanyain bapak ibunya sudah ikut teks amnesti atau belum. Ya, oke. Ya sudah. Jadi selamat belajar. Semoga menjadi mahasiswa yang baik, menjadi mahasiswa yang gendal, dan please menjadi super inspirasi dari Republik ini ya. Kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Berada. Silahkan keluar dari sisi kiri saya. Karena setiap ini, mahasiswa Arbedi akan mahasiswa Arbedi akan mahasiswa Arbedi. Mohon, bantuan yang segera jadi di sisi kiri saya ya, yang disisikan atas ya. Terima kasih. 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 ini miso mix kalau ini mix pakai yang ini coba auto belum coba sih ini pakai auto ini juga deh tapi saya otomatis tinggal ini untuknya aman aja set菇 entah ini 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 kalau selamat menikmati 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 The School of Sustainability Saya memberikan sedikit latar berlaku ini Mata kuliah pertemuan Indonesia ini Biasa oleh Prof. Dorjadur Busur Jaki Prof. Dr. Asyad Anwar Prof. Swasul Nasara Ibu Tosya Swasono Dan Dr. Sakimakut dan saya sendiri Inti dari Perikon Indonesia yang ada di Fakultas Komunik itu Setengahnya itu adalah bercerita mengenai rancang-rancang makroekonomi Khusus di Aswa dan Prof. Asyad Anwar Dan kemudian yang setengah semester berikut adalah Kerinjakan makroekonomi Setelah menerja kemudian termasuk finansial Berikutnya adalah kerjakan perdagangan industri Dan lainnya termasuk misalnya topik mengenai kemiskinan dan sebagainya Terima kasih banyak Mari kita berikan upload untuk Terima kasih Saya diminta untuk mengisi Tapi mungkin sebagian ada yang overlap dengan pengajar yang lain Apalagi Pak Swas juga ikut di dalam tim pengajar Pak Swas adalah Kepala Badan Koordinasi Kebijakan Fiskal Di Kementerian Keuangan Yang sebetulnya adalah merupakan core team Untuk mendesain dari kebijakan fiskal di Indonesia Jadi saya mengambil sedikit risiko Mungkin overlap dengan Apalagi Pak Prof. Asyad yang barangkali bicara tentang perekonomian Indonesia secara mungkin Tapi tidak apa-apa saya akan mencoba mempresentasikan apa yang selama ini Ya dilakukan terutama di Kementerian Keuangan Kalau sedikit berrefresh untuk bagaimana kita membangun atau memanage perekonomian Indonesia yang merupakan suatu perekonomian terbuka Pada dasarnya kita akan diadakan pada kondisi dimana agregat demand, agregat supply dan bagaimana interaksi dengan rest of the world itu harus dikelola Jadi itu adalah yang disebut perekonomian Indonesia Tadi saya belum mengajar untuk tingkat pengantar Tapi banyak yang mereka sudah bertanya mengenai how to manage the economy Pada dasarnya adalah Dari sisi macro economy Disana dengan micro Dia merupakan interaksi dari demand side dan supply side Dari demand side dia merupakan agregasi dari keseluruhan pelaku ekonomi Makanya disitu ada consumption, rumah tangga, household Ada investment Yang dimana dia adalah permintaan dari korporasi Consumption dari government Karena government di dalam pelakukan aktivitinya Baik itu dalam bentuk consumption maupun spending dan investment Dia juga merupakan bagian dari demand di dalam perekonomian Tapi juga ada demand dari rest of the world Makanya export masuk sebagai agregat demand Namun juga bahwa ekonomi kita sebagian disupply oleh produser dari luar negeri Makanya disubstract atau dikurangi importnya Itu adalah sisi dari sisi demand side seluruh barang dan jasa Yang dibutuhkan oleh suatu perekonomian untuk terus melakukan aktivitasnya Oleh para pelakunya dan dalam bentuk consumption, investment atau dalam bentuk ekspor Baik dilakukan oleh rumah tangga, company atau korporasi maupun pemerintah Dari sisi supply side, Anda mengetahui biasanya dalam statistik Pak Arsat akan menjelaskan Dia disaggregated melalui sektor-sektor ekonomi Apakah itu bidang pertanian, perikanan, perhutanan, construction Atau industri manufaktur Atau kan dia adalah jasa yang lain Ini adalah supply side, how they produce, how much they produce Bagaimana growth-nya tiap tahun dan kemudian ketemu supply Ini adalah yang disebut GDP sektor real kita Yang sebetulnya dihitung dari sisi demand side ataupun supply side-nya harusnya sama Namun di dalam makro ekonomi kalian juga belajar mengenai bahwa makro is not about GDP Yang merupakan agregat demand dan agregat supply Dia ada pilar-pilar yang lain dalam makro ekonomics Yaitu fiscal policy government yang merupakan suatu entitas Dia bisa mengambil pajak dari masyarakat atau bentuk penerimaan lainnya Seperti penerimaan bukan pajak atau pabian Dan dia juga bisa belanja dan kemudian kalau perbedaan antara penerimaan dengan belanjanya Maka dia ada defisit atau surplus Tergantung dari mana yang lebih besar Dan untuk membiayai defisit surplus maka dia melakukan pembiayaan Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai struktur APBN kita Dan kemudian ada central bank Yang dia tujuan dan fungsinya adalah melakukan dan mengelola kebijakan moneter Itu dengan menentukan berapa jumlah uang beredar untuk kebutuhan likuiditas Dan dia menjaga value dari karansi ini Termasuk dalam hal ini kemudian refleksinya adalah inflasi sebagai suatu dasar Nah ini yang menjadi salah satu yang menjadi penting Dan Bank Indonesia karena dia menjaga relatif value dari karansi terhadap barang dan jasa Diukurnya inflasi terhadap karansi lain makanya diukurnya 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 Kestabilan dari karansi itu menjadi penting Oleh karena itu harus dilihat apakah ekspor, supply dan diman yang terhadap karansi kita Selalu sering banget Itu adalah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Dan kalau Anda melihat itu hubungan dari perekonomian Indonesia dengan the rest of the world Dengan dunia di luar Republik Indonesia Tercermin dalam berbagai macam jendela Tadi ekspor, import dari sisi production and services Government Karena pemerintah bisa saja kita juga melakukan import atau ekspor Atau government dari operasi fiskalnya mengisu surat utang yang kemudian dijual di luar negeri Atau bahkan surat utang di dalam negeri di mana pembelinya dari luar negeri Dan juga Bank Indonesia yang harus menjaga bahwa reserve karansi Itu akan tidak mempengaruhi jumlah uang keredar Sehingga nilai dari mata uang rupiah menjadi selalu relatif listabil Nah itu adalah gambaran how you manage the economy How you manage the economy dari sisi inaction Pertanyaannya kemudian bagaimana Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan melakukan Kita selalu harus memonitor dari sisi demand side Dan supply side Dan dari sisi faktor eksternal faktor Untuk melihat bagaimana Supaya interaksi dan perekonomian itu terus menerus seimbang Sehingga dia bisa deliver mencapai tujuan yaitu masyarakat adil dan makmur Kalimat masyarakat adil dan makmur yang boleh ditranslate dalam bentuk kebijakan perekonomian Indonesia Agar dia bisa makin lama makin mendekati kepada tujuan idealnya itu Tentu untuk Indonesia berarti ada 3 hal Kemiskinan yang harus di address Kesenjangan Dan productivity sama competitiveness Dan apa itu menjadi penting? Dari sisi kemiskinan dia menjadi dragging factor Kalau suatu ekonomi yang didominate oleh kelompok miskin Atau lebih banyak masyarakat miskinnya Dia memiliki banyak implikasi Yang tidak baik bagi ekonominya Itu sendiri daya beli tidak ada Competitiveness ini tidak terjadi Banyak sekali persoalan Yang kemudian menyebabkan ekonomi makin lama makin yang disebut Turun ke bawah atau spiral kepala Vicious cycle yang biasanya ada denyal Kalau ada ekonominya makin lama makin bagus Masyarakatnya makmur Kemudian investasi di seberdaya manusia dan infrastruktur baik Maka ekonominya menjadi produktif Dia menjadi kompetitif dan dia menjadi virtual cycle Yaitu siklus ke atas, spiral ke atas Dan inilah ya kenapa kita kemudian harus menggunakan Instrumen-instrumen di dalam perekonomian Salah satunya yang penting adalah Instrumen APBN atau fiskal Saya rasa tidak perlu berbicara tentang ini Kalau kita lihat dari sisi kemiskinan di Indonesia Mungkin Kemiskinan di Indonesia Next Penurunan kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi untuk tumbuh Tidak ada ekonomi di mana pertumbuhannya nol atau negatif Kemiskinannya menurun Tapi saya juga akan mengatakan bahwa tidak selalu bahwa dengan pertumbuhan ekonomi Kemiskinan turun Jadi it's about the quality of growth But it is not about the growth itself Jadi kalau mau mengurangi kemiskinan, ekonomi harus tumbuh Tapi tidak selalu bahwa kalau ekonomi tumbuh, kemiskinan turun Sehingga pertanyaan dari sisi policymaker adalah How to make the growth Yang quality-nya itu baik Yaitu bisa menyelesaikan masalah yang sifatnya jeep structural Seperti kemiskinan dan kesenjana Banyak sekali instrumen yang bisa dipakai untuk melakukan itu Kalau kita lihat penurunan kemiskinan Dari tahun 2007 sampai kemudian mencegah di sekarang di 2016 Kalau kita ingin menurunkan lebih ke bawah lagi Maka kita akan berhubungan dengan tingkat kemiskinan yang paling berdalap Jadi ada orang yang nyaris miskin Ada orang yang sangat deep Structurally adalah miskin Dan untuk pemecahan masalah seperti itu Akan dibutuhkan suatu policy yang jauh lebih intensif Untuk menciptakan apa yang disebut empowerment Dari masyarakat-masyarakat mungkin Itu tidak langsung berhubungan Hanya dengan kasih uang Kemudian mereka tidak miskin Maka dia perlu untuk diciptakan investment Dari sisi education, health Bahkan akses terhadap air bersih pun matters a lot Banyak negara-negara lain adalah yang mengatakan Gender equality menjadi penting Karena perempuanlah yang menentukan Bagaimana dia waktu hamil Memelihara anaknya di perut Sampai dia melahirkan dan dia menjadi anak yang sehat Itu the first 1,000 day Semenjak bayi itu di Inception di dalam perut ibu Itu sangat menentukan the future Kalau dia tidak mendapatkan Nutrisi yang cukup Kalau dia tidak mendapatkan Akses kesehatan Sampai kemudian dia melahirkan Dimana ibu maupun anaknya Lahir secara selamat Dia akan sangat menentukan masa depan Jadi mungkin kalau anda-anda yang sekarang ada di ruangan ini Berpikir tentang ekonomi Dan selalu hanya memikirkan ekonomi di perkotaan Atau hanya berhubungan dengan ekonomi Activity yang sebenarnya modern Untuk mengelola ekonomi Indonesia We really have to still address the issue Dari banyak sekali masyarakat Kita juga bicara tentang kesenjangan Yang mengalami kenaikan Dalam 10 tahun terakhir Dan kita harus address Dua tahun terakhir ini Jadi koemisien sekarang sudah mulai Membaik lagi Yaitu kesenjangan mulai mendorong Itu ada hubungannya Dengan berbagai instrumen Termasuk dalam hal ini Pajak Dan bagaimana Membelanjakan APBN Untuk bisa mengurangi kesenjangan Kalau orang kaya Makin kaya Dan tidak Dan bayar pajak Maka akan sangat sulit Bagi ekonomi Untuk melakukan Penurunan kesenjangan Tapi juga termasuk Bagaimana kita bisa menciptakan Public services yang baik Nah Saya lihat ekonomi Indonesia Pada saat ini Kalau tadi saya bicara tentang Agregat demand Agregat supply Vulnerability Atau kerawanan Yang cukup besar Pada perekonomian Lebih banyak pada saat ini Berasal dari External platform Ini dikarenakan Bahwa karena kita Perekonomian yang terbuka Maka yang tadi sebutkan Saya Jendela-jendela Atau pintu-pintu Dimana external factor Bisa mempengaruhi Komi Indonesia Ekspor-import Sekarang ini Dijiman dari seluruh dunia Begitu sangat lemah Sehingga Kemungkinan Neraca perdagangan Dan neraca Transaksi terjalan Itu akan Mengalami tekanan Dari sisi Performance dari ekspor Dan import Kemenangan Dari Donald Trump Yang kemudian Federal Reserve Akan menaikkan sungguh bunganya Itu akan menentukan Berapa jumlah Capital flow Keluar Dari negara-negara Berkembang Tidak hanya Indonesia Dan itu kemudian Akan menerak Mempengaruhi Kalau Anda lihat Adalah meneracak Pembayaran kita Yaitu dari sisi Capital account kita Kalau kemudian Kita lihat Dari sisi RRT The second largest economy In the world Yang dia itu Meminta Dari sisi Import barang-barang Dan jasa Dari seluruh dunia Kalau dia Mengalami perubahan Dari Struktur perekonomian Dan desain Pertubahan ekonominya Dia akan Mempengaruhi Berapa jumlah Barang dan jasa Yang dia import Dan itu akan Dalam hal ini Untuk Indonesia Akan expose Dan mulai batu bala Sampai kelapa sawit Karet Dan segala lain Jadi kita Melihat Kondisi ekonomi Seperti itu The question Yang kita perlu Tanya adalah Bagaimana kita Kemudian tahu Bahwa resikonya Berasal dari luar How you are going To manage the economy Terutama Menggunakan Instrumen yang ada Supaya Perekonomian Di dalam negeri Memiliki daya tahan Jadi kata-kata Resilience itu Menjadi penting sekali Hari-hari ini It is not about Whether you are going To expose Tapi it's about That exposure Pasti terjadi Siapa yang punya Ekonomi dengan Fondasi yang lebih kuat Maka dia bisa Tahan Sama seperti Kalau hari ini Karena banyak hujan Banyak yang Kena flu Bilek Bukan masalah Saya gak mau Pergi ke sekolah Supaya gak ketemu Kemen saya Yang lagi Tunggu flu Bilek Kita harus pergi Pasti ada Dari mulai Naik kereta Naik bus Jalan kaki Di warung Ketemu aja Sama orang Kelas Ketemu orang Yang kena Bilek So it's not about Exposure Tapi kalau anda Punya daya Tahan yang bagus Bahkan kalau anda Harus terexpose Dia akan tetap bisa jaga Mengenalah ekonomi Relatifnya Hampir sama Dengan prinsip Seperti itu Jadi anda perlu Melakukan Perkuatan Nah how How you are going To define Resilience Salah satu Yang anda Tadi disebutkan Adalah APBN Tadi yang disebutkan How to make APBN Menjadi Resilience Dan sustainable Dia akan bisa Melakukan Menjadi APBN Itu menjadi Yang disebut Sustainable Dan resilient Kalau dia memiliki Keseimbangan Yang baik Dan tidak hanya Seimbang Tapi dia juga Punya base Atau basis Yang luas Dan dalam Bayangkan Suatu bangunan Kalau bangunan ini Memiliki Fundasi yang besar Dan fundasinya Dalam Maka dia akan Sangat kokoh Menghadapi Tapi kalau bangunan itu Adalah pipi Sama seperti akar Kalau dia akar Yang tunjang Atau akar Yang seragut Atau dia mengatakan Kalau dia punya Fundasi yang kuat Maka pada saat Angin bertiup Dia tidak akan Mengalami perubahan APBN Kita juga sama Komposisi APBN Kalian sudah tahu Pendapatan Berlanja Adalah Two most important things Ini yang kita sebutkan Above the light Kalau ada orang Mengatakan Apa sih APBN Semuanya Above the light Yaitu Pendapatan negara Dari pajak Maupun non-pajak Kemudian dikurangi Belanja negara Maka kita Menghasilkan Jua balance Yang disebut Primary balance Adalah balance Sesudah dikurangkan Sebelum Dalam hal ini Dikurangi oleh Membayaran Bunga utang Kalau primary balance Itu adalah Balance sebelum Belanja Termasuk bunga utang Dimasukkan ke dalam Dan kemudian Yang balance kedua Adalah The whole deficit Atau surplus Yaitu Yang disebut Deficit Balance dari APBN Deficit atau surplus Dan kalau kemudian Deficit surplus ini Dia akan menentukan Yang disebut Below the line Yang disebut Pembiayaan Makanya Kalau Anda lihat APBN Kalau sekarang Istilahnya adalah Anda membacanya Dalam bentuk Accountnya Adalah bentuknya I I account Dia bukan T Kalau itu kan Balance Itu kan T Kalau Apa Liability Equitas Dan aset Gitu kan Kalau APBN Itu sama seperti Income statement Jadi dia ada Belanja Ada pendapatan Ada belajar Dan kemudian Anda punya Ini BIM Berarti Perubahannya adalah Di doda Sebelum Pembiayaan Nah bagaimana APBN Kita APBN Yang kuat Dan bisa Menciptakan Ekonomi yang Resilience Kalau dia punya Pendapatan Negara Terutama dari Pajak Yang juga Kuat Basis Pajaknya Harus cukup Lebar Dan kuat Coba Kalau kita Lihat dari Sisi Republik Indonesia Saya Tidak tahu Apakah Ting saya Punya Apa Selainnya Yang Dijara Tentang Berapa Jumlah Pembayar Pajak Di Indonesia Mestinya Saya punya Untuk Yang Slide Yang Lain Jumlah Pembayar Pajak Di Indonesia Diperkirakan 32 Juta Yang Wajib SPT Yaitu Yang Bisa Membalikan Surat Pembayaran Pajak Itu Hanya Sekitar 22 Juta Dari Yang 22 Juta Yang Benar Benar Bayar Pajak Mestikar 60% Menyerahkan SPT So We have Problem Makanya Indonesia Tax Rasionya Termasuk Yang Rendah Karena Tadi Soalan Jumlah Orang Yang Membayar Maupun Jumlah Yang Dibayarkan Apalagi Kalau Anda Dengar Cerita Bahwa Yang Dibayarkan Bisa Dikurangi Kalau Saya Bisa Nyobok Seperti Yang Terjadi Dengan OTT Sekarang Maka Penerinahan Pajak Menjadi Sangat Penting Bagaimana Kita Memperbaiki Dan Sisi Perekonomian Pertanyaan Masyarakat Sering Adalah Kenapa Saya Bayar Pajak Kalau Kita Mengatakan Oh Itu Kewajiban Mereka Kadang-kadang Kewajiban Kalau Tidak Dikerjakan Tidak 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 Makanya Ini Problem Enforcement Ada Yang Mengatakan Saya Tidak Pajak Karena Saya Tidak Tidak Bayarkan Kalau Kemudian Korupsi Tapi Saya Ingin Menyampaikan Kepada Anda Arti Satu Triliun Bayar Pajak Itu Apa Supaya Anda Juga Bisa Menjelaskan Kepada Satu Triliun Bayar Pajak Di Indonesia Kalau Anda Lihat Dari Sisi Belanjanya Belanjanya Bisa Kepada Belanja Di Level Pusat Maupun Belanja Melalui Pemerintah Daerah Kalau Dia Adalah Belanja Melalui Pusat Triliun Penerimaan Pajak Itu Sama Dengan Membangun Jembatan Sebanyak 3.500 Meter Jembatan Atau 155 Kilometer Jalan Raya 2.000 Sampai 3.000 Unit Rumah Susun Kita Bisa Mencetak 52.000 Lebih Hektar Sawah Dengan Satu Triliun Kita Bisa Membeli Benih Padi Yang Bisa Disubahkan Kepada Para Petani Dan Kita Juga Bisa Membangun 11.900 Rumah Prajubin Satu Triliun Satu Triliun Itu Kira-kira Bisa Untuk Membayar 9,4 Ribu Gaji Setahun Sama Dengan Gaji 10.000 Personel Kolri Setahun Jadi Kalau Anda Lihat Demo Keamanan Ingat Bahwa Mereka Dibayar Dengan Gaji APBN Melalui Pajar Kalau Kita Tadi Bidara Tentang Kemiskinan Satu Triliun Adalah Untuk Mensubsidi Keluarga Miskin Sebanyak 729 Dalam Betuk Beras Sama Sama Dengan 93.000 Ton Benih Yang Tadi Dibarikan Kepada Para Petang Sama Dengan 555.000 UMKM Yang Bisa Menikmati Subsidi Kredit Usaha Rakyat Satu Triliun Yang Sama Kalau Ada Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Yang Kurang Mampu Adalah Sama Dengan 3,6 Juta Masyarakat Miskin Yang Sekarang Bisa Mendapatkan Akses Kesehatan Sama Dengan 1 2,2 Juta Siswa SD Mendapatkan Biasiswa Atau 1,3 Juta Siswa Miskin SMP Agar Mereka Tidak Drop Out Sama Dengan 1 Juta Siswa Miskin SMA Agar Mereka Bisa Meneruskan SMA Dan Tidak Drop Out Tadi Saya Bincang Tentang Agregat Diman Kalau Masyarakat Indonesia Memiliki Pendidikan Sehingga Mereka Bisa Bekerja Dengan Baik Makan Diman Kita Akan Menjadi Kuat Diman Yang Kuat Takkan Menciptakan Supply Respon Yang Kuat Jadi Kalau Saya Mengatakan Investasi Di Bantuan Sosial Dan Lain This This Is About Perkuatan Dimansai Coba Sebagian Dari Fungsi-fungsi Pemerintah Didelegasikan Ke Pemerintah Daerah Sekarang Ini Belanja Pemerintah Untuk Melalui Pemerintah Daerah Juga Sama Besarnya Sekitar 740 Triliun Satu Triliun Yang Dibelajakan Melalui Daerah Sama Dengan 6.765 Ruang-ruang SD Yang Dibangun Oleh Pemerintah 5.500 Ruang Kelas SMP 4.182 Ruang SMA Atau Kelas Baru 50 Rumah Sakit Di Kabupaten Atau Di Pemerintah Daerah 1 Triliun Adalah Untuk Pembayar 2.023 Rp. 5.500 Lebih Tunjangan Profesional 7 Satu Triliun Itu Sama Dengan Kita Memberikan Tunjangan Khusus Kepada 21.000 Lebih Guru TMSD Di Daerah Khusus Di Daerah Khusus Termasuk Yang Terkecil Dia Juga Membangun Dan Membantu Operasi Sekolah Agar Mereka Bisa Dimanj Dengan Baik Batuan Operasional Sekolah Dia Juga Membantu Puskes Mas Tepi Dari 2.000 Dengan 1 Triliun Agar Mereka Berkoperasi Bisa Melayani Ibu Hamil Bisa Membantu Imunisasi Bisa Melayani Anak-anak Yang Kurang Isi Jadi Bayangkan Bahwa Sedemikian Pentingnya Kalau Sekarang APBN Kita Di 2017 Akan Dialokasikan 2.000 Triliun That's The money What we Think Is Needed Untuk Ekonomi Indonesia Bisa Mengeresekan Masalah Struktural Dan Mengelola Dari Sisi Diman Sidenya Oke Nah Kalau Kita Bicara Tentang Itu Belanja Negara Menjadi Penting Kalau Orang Harus Bayang Pajak Dan Belanja Negara Menjadi Kualitas Dan Belanja Menjadi Penting Kalau Anggaran Pendidikan Hanya 150 Triliun Sekarang 400 Triliun Kita Patut Berharap Bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia Menjadi Baik Right Kalau Kita Bicara Tentang Anggaran Kesehatan Yang Sekarang Mencapai Lebih Dari 100 Triliun Maka Kita Berharap Bahwa Kualitas Kesehatan Masyarakat Indonesia Menjadi Baik Kalau Belanja Infrastruktur Sekarang Mencapai Lebih Dari 300 Triliun Kita Berharap Bahwa Infrastruktur Itu Akan Segera Bisa Terselesaikan Dan Terbaru Dan Tentu Karena Banyak Sekali Anggaran Adelan Dibilang Yang Melalui Daerah Maka Kita Berharap Pemerintah Daerah Memiliki Performans Binerja Yang Makin Dalam Memayang Masyarakat Nah Bagaimana Kita Bicara Tentang Tadi Kalau Kita Punya Penderimaan Kita Punya Belanja Lebih Banyak Maka Kita Punya Defisit Maka Dia Harus Dikelola Dalam Pengelolaan Utang Negara Yang Hati-hati Banyak Yang Pertanyaannya Kepada Saya Mengenai Masalah Utang Dan Mungkin Saya Perlu Untuk Membanding- Pertama Negara-Negara Rai Kalau Ekonominya Sedang Dwi Sedang Lemah Maka APBN Dipakai Sebagai Untuk Stimulate Ini Yang disebut Counter Ter Ekonominya Lagi Lemah Kitalah Yang Harus Menjadi Pendorong Atau Penarik Agar Ekonominya Tidak Makin Mengalami Penemahan Namun Kalau Ekonominya Lagi Buming Maka Kita Yang Mencoba Menderatkan Bagaimana Pemerintah Bisa Melakukan Bisa Melalui Pajak Bisa Melalui Belanja Kalau Ekonominya Lagi Buming Pajaknya Harus Diambil Sehingga Orang Itu Akan Terlebih Slow Down Supaya Tidak Overheating Kalau Ekonominya Lagi Turun Harusnya Kita Belajarnya Lebih Banyak Sehingga Kita Bisa Compensate Demand Yang Buming Tadi Menggunakan Instrumen Fiskal Secara Aktif Tapi APBN Bisa Berakukan Itu Apabila Kita Punya Komposisi Yang Sehat Termasuk Dalam Hal Ini Adalah Manajemen Utang Yang Sehat Atau Suplus Deficit Dan Bagaimana Berhutang Atau Membayar Utang Dan Kemudian Kita Bisa Mengaku Deserve Itu Adalah As a matter Of Insumen Yang Harus Kita Jaga Terus Menerus Sehingga Kita Selalu Bisa Hadir Pada Saat Ekonomi Membutuhkan Dan Pemerintah Itu Hadir Dengan Kredibilitas Kredibilitas Artinya Orang Mengatakan Bener Nih Pemerintah Punya Resource Bener Nih Pemerintah Bisa Mendanai Jadi Kredibilitas APBN Akan Sangat Menentukan Efektivitas Dari Instumen Fiskal Di Dalam Melakukan Manajemen Ekonomi Dan Jiman Dan Supply Secara Agerikan Oleh Kata Itu Kalau Temanya Kemarin Saya kembali Ke Indonesia Dan Lihat APBN Mengatakan Bahwa We need To restore Credibility Dari APBN Karena Kita Menganggap Bahwa Itu Sesuatu Isu Yang Sangat Penting Untuk Membuat APBN Menjadi Instumen Yang Efektif Bila Mengelola Ekonomi Apalagi Pada Saat Situasinya Mengalami Kejolah Coba Kita Lihat Beberapa Postur Dari APBN Kita Supaya Mungkin Lebih Memahami Halaman Bagaimana Nah Ini Dua Let's Start Dari Tekst Amnesty Dulu Nah Ekonomi Indonesia Tadi Saya Sebutkan Dari Tekst Amnesty Nah Pilar Pilar Pertama Dari Sisi APBN Adalah Penerimaan Negara Tadi Saya Sudah Sebutkan Bahwa Teks Rasio Kita Termasuk Yang Rendah Di dalam Dibandingkan Dengan Negara Yang Setara Kita Kalau Kita Sekarang Jumlah Teks Rasionya Dalam Ukuran Relative Gross Adalah 13% Plus Ditambah Dengan Depisi Kita Sekitar 2,5% Maka Daria Dorong Dari APBN Kita Cuma 13% Plus 15,5% Dari GCP Compare Dengan Negara Lain Yang Bisa Mengkolek Tekst Sampai 16 Bahkan Sampai 19 Atau 20 Persen Dari GCP Maka Pemerintahannya Akan Mampu Untuk Bisa Tadi Kalau Satu Teririn Bisa Membeli Sejitu Banyak Maka Kalau Kita Sekarang Dengan Tekst Rasio 13 Kita Beranjanya Adalah 20 Triliun Maka Kalau Tekst Rasio Kita Bisa Naik Lebih Tinggi Maka Kita Bisa Belanja Lebih Tinggi Atau Kita Punya Reserve Lebih Banyak Tekst Amnesty Adalah Salah Satu Program Untuk Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Dan Juga Untuk Memotivir Mereka Di Dalam Memenuhi Kewajiban Pembayaran Pajaknya Dengan Dianguni Apa yang Selama ini Mereka Lalai Atau Tidak Membayarnya Dianguni Dari sisi Prinsipalnya Dari sisi Sanksi Administrasinya Dari sisi Sanksi Kriminalnya Dan Hanya Membayar Yang Sangat Kecil Yaitu 2% Atau 3% Sekarang Periode Kedua Dan Yang Nanti Ketiga Dalam 5% Kita Coba Sampai Dengan Hari Jumlah Yang Kita Bisa Kolek Adalah Sekitar 3.500 Deklarasi Harta Dengan Total Penerimaan Perbusan 97 Tapi Tax Amnesty Is Not The Only Revenue Dari Gabunan Untuk Kita Akan Terus Melakukan Sosialisasi Agar Basis Penerimaan Pajak Meningkat Coba Kalau kita Lihat Dari Sisi HPBN Kita Penerimaan Yang Kita Targetkan Untuk Tahun 2017 Atau 2016 Adalah 1786 Triliun Dimana Penerimaan Pajaknya Ditargetkan 1539 Kalau Anda Lihat Itu Yang A Adalah Seluruh Pendapatan Negara Dari Pajak Maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak Plus Dari Hibah Kalau Kita Mendapatkan Hibah Atau Kalau Kita Mestayar Hibah Keluar Yang B Adalah Belanda Negara Baik Pemerintah Pusat Maupun Di Pemerintahan Daerah Dan Termasuk Kedesa Transport Kedesa Sekarang Dua Inilah Yang Kemudian Memunjukkan C Keseimbangan Primer Dan Sukurus Atau Depisit Dari Anggaran Secara Total Yang Di Atas C D D Disebut Above The Line Di Atas Garis Yang Di Bawah Pembiayaan E Itu Lagi Disebut Below The Line Kalau Dalam Istilah Istilah Kalau Kalian Sudah Masuk Recomend Indonesia Sebentar Lagi Akan Keluar Sebentar Lagi Akan Kerja Kalau Kita Lihat Dari Sisi Komposisi Ini Jelas Kalau Tekst Rasio Kisah Meningkat Maka Penerimaan Negara Bisa Lebih Tinggi Tahun 2017 Kalau Anda Lihat Yang Biru Itu Dibandingkan Dengan Yang Kuking Angkanya Sepertinya Lebih Mendah Dari Sisi Target Penerimaan Negara Hanya 1498 Dibandingkan Penerimaan Pajak Tahun 2016 Yang 1539 Orang Banyak Yang Bertanya Ibu Semuanya Dato Kok Malah Target Lebih Indah Sebagai Halaman Selanjutnya Ini Kenapa Terjadinya Seperti Ibu Supaya Anda Tahu Kakak Kerekonomian Indonesia Dan Anda Sudah Dapat Satu Sesi Dari Menteri Keuangan Nanti Saya Malu Kalau Anda Ternyata Tidak Bisa Menjelaskan Ya Kalau Kita Lihat Dari Jaman Ini Tahun 2014 Itu Targetnya Adalah Yang Sampai Dengan Orange Yang Diterima Adalah Yang Jadi 2014 Waktu Harganya Kita Mencapai Lebih Dari 100 Dollar Per Dan Harga Barang Kita Begitu Sangat Tinggi Kita Not Even Able To Collect Teks Sebanyak Yang Diharapkan Itu Shownnya Sekitar 100 Triliun Jadi Kalau Anda Lihat Itu Hampir Sekitar 1200 Something Dan Jumlahnya 100 Triliun Di Bawah Itu Waktu APBN 2015 Dibuat Dia Mengasumsikan Kita Yang Ada di Orange Dan Kemudian Dia Membuat Asumsi Penerimaan Negara Jadi Asumsinya Kita sudah Penerima Segini Pada Realitenya Segini Terus Ditambah Dengan Gross Sebanyak Hampir 20% Kalau Ekonomi Kita Tumbuh Sekitar 6% Ditambah Dengan Inflasi Kita Mungkin Sekitar 4% Jadi Ekonomi Kita Sekarang Menengah Ke Berapa Persen GDP Kalau Kita Punya GDP Ekonomi Size Kata GDP Kita Sekarang Adalah 10.000 Triliun Terus Ekonominya Tumbuh 6% Ditambah Inflasi 4% Jadi Ekonomi Kita GDP Nya Akan Berapa Persen Atas Au Depan Masa Sudah Pingin Jadi Kalau Kita Punya 100 10.000 Triliun Rupiah Jadi Kita Sekarang Kita Sudah Berapa Sih Hampir 12.000 Triliun Dan Kalian Tidak Tau Sih 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 Berapa Kalau Dia Punya 10.000 Triliun Dan Gross Dari Ekonomi 6% Itu kan Berarti Ekonominya Tumbuh 6% Ya So Tampaknya 600 Triliun Tapi Itu kan Real Gross Itu kan Real Kalian Kalian Kali Hitung Gross Itu Real Kan Nominally Secara Nominal Itu kan Plus Inflasi Kalau GDP Gross itu Anda cuma Nambah Sepatunya Tadinya 10 Terus Nambah 10% Menjadi 11 Itu ya Jumlah Sepatunya Nambah Tapi harga Sepatunya Belum Betul Dia Adalah Cuman Jadi 11 Plus Price Pajak Itu Institut Inflasi Oke Jadi Kalau Kita Grossnya 6 Plus 4 Itu 10% Kalau Pajak Ditargetkan 19% Artinya Apa? Artinya Ekonomi Kita Mempunyai 10% Plus Ada Extra Effort Direktur General Pajak Di Kementerian Keuangan Harus Menambah Penerimaan Pajak Di Luar Pertambahan Perlumat Ekonomi Kita That Means I Have To Pajak Yang Dibuat Dari Pertumbuhan Caranya Gimana Ya Cari Yang Belum Bayar Pajak Disuruh Bayar Pajak Yang Bungnya NBWP Dikasih NBWP Yang Bayar Pajaknya Selama Ini Sedikit Apalagi Pakai Negosiasi Dan Pakai Nyobok Dikutup Supaya Dia Bisa Naik Gitu Gak Jadi Bihar Pajak Grosnya Lebih tinggi Dari Gros Seluruh Ekonomi Kita Ini Yang Terjadi Jadi Kita Mengasumsikan Waktu itu Atau Memproyeksikan Gros Dari Teman Data Pari Naik 20% Ya Dan Ternyata Realisasinya Ini Yang Kita Lihat Kita Kan Disini Tambah Sekian Ternyata 2014 Cuma Di Biru Dan Kita Naik Menjadi Seperti Ini Di 2015 Jadi Waktu Ini Sudah Kurang Dari 110 Liliun Tahun 2015 Kita Kurang Sekitar 240 Liliun Dan Kita Masih Berasumsi Disini Waktu Kita Membuat Anggaran 2016 Kita Sekali Lagi Mengasumsikan Kita Yang Terjuh Setia Yang Terjadi Adalah Disini Jadi Makanya Waktu Itu Di Dalam Ekonomi Orang Mulai Bertanya Ini Gak Kuran Puran Punya Uang Sekian Padahal Duitnya Segini Kira Kira Kayak Gitu Ya So They Will Keep Asking If You Don't Have That Much Money Are You Can Belanja Sebanyak Itu Tapi Kalian Kan Kalau Saya Lihat Domet Kalian Gayanya Segitu Terus Mau Masuk Restoran Harganya Satu Makanannya Ada 200 Sekian And That's Why Fiscal Policy Menjadi Tidak Efektif Kalau People Keep Asking About Credibility Makanya Kenapa Di 2016 Kita Melakukan Correksi Terhadap Belanja Yang Mengatakan Perekonomian Kita Seperti Ini Gronk Penerimaan Pajak Sekiar So That's Why We Are Going To Scale Belanjanya Dan People Kemudian Lihat Ternyata APBN Sekiar Belanjanya Sekian B2 Credible Bada Sidney Kalau Anda Credible Anda Pergi Dan Belanja Ini Saya Perhutang Sekitar 300 Triliun Orang Orang Mengasih Tertan Kita Percaya Oh Kayaknya Dia Bener Itu Laporan Keuang Bener Giz Kan And I'm Going To Buy Your Bonds Dengan Baik Tapi Kalau Anda Laporan Keuang Dan Profile Anda Tidak Credible Makanya Dia Menjadi Persoalan Why Should I Buy Sudah Tertan Kalau Kayaknya Ngeraca Sama Seperti Di Company Perusahaan Kalau Ngeraca Anda Laporan Keuang Terus Dia Mau Utang Dia Terbiti Ke Pasar Atau Dia Mau Pergi Bank Mau Utang People Need To Scrutinize Balancenya Lagi Di Diliat Lagi Nah Ini Yang Menjadi Salah Satu Kenapa Kita Temanya Adalah Credibility Dari Fiscal Policy Is So Important Karena Tadi Saya Kembalikan Waktu External Environment Kita Unik Dan Bahkan Cenderung Volatile Maka Domestic Side Harus Credible Dan Resilient Dan Untuk Bisa Domestic Credible Resilient Fiscal Anda Harus Menjadi Instrument Yang Efektif Ini Yang Menjadi Kenapa Kita Membuat Beberapa Adjustment Jadi Yang Tadinya Kita Berang Akan Tumbuh 30% In Realty Sebetulnya Tumbuhnya 94% Tentu Saya Tidak Mengatakan Ini Dengan Mengatakan We have To be Less Ambitious Tapi Ambisi Itu Juga Akan Credible Kalau Anda Tahu Dimana Anda Startnya Sama Seperti Kalau Anda Mau Pagi-pagi Ikut Perumahan Lari Udah Lupa Tidur Gak Sarapan Pagi Kawasnya Si Temerang Sepatutnya Baju Hanya Waktu Di Starting Baju Tidaknya Fotok-fotok Terus Tidak Bagus Baru Berlari 10m Udah Lemes Dan Kalau Kita Bicara Berlari 100m Jadi Kalau Anda Mau Bicara Tentang Credibility Kita Harus Punya Yang Tidak Ambisi Dan Ambisi Itu Harus Starting Point Juga Credible Supaya Kalau Anda Mau Maju Kalau Istilahnya Orang Jawa Ini Panci A Nih Fondasinya Itu Untuk Lari Gak Goyang Kalau Anda Atri Berarti Anda Staminanya Didukung Oleh Memang Endurance Nah Hal-hal Seperti itu Sebetulnya Menjadi Kenapa Kebijakan Fiskal Menjadi Penting Pada Hari-hari Ini Pada Saat Ekonomi Dunia Dan Ekonomi Dulu Tapi Dia Harus Didesain Bunya Kebetulan Yang Tadi Saya Sebutkan Agrigian Gimana 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 Kora 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 Ekspansi Investasinya Masyarakat Harus Dibuat Confidence Agar Dia Tetap Bisa Consume Secara Sehat Maka Inflasi Harus Dibuat Mendak Atau Harus Jaga Rendau Lebak Indonesia Kita Harus Membuat Extinct Stabil Sehingga Dia Tidak Menimbulkan Import Rehabilitation Tapi Pada Saat Seperti Itu Semuanya Mulai Agak Pesimis Dan Weakening Pemerintah Harus Boost Harus Memberikan Stimulasi Itu yang kita Lakukan Melalui Deficit APBN Tahun 2016 Dan Continu 2017 Saya Rasa Kalau Anda Lihat Dalam Hal Ini Kita Lihat Dari Sisi Postul Maka APBN Kita Dari Sisi Keinginan Membuat Dia Stable Dan Kredibel Kalau Kita Lihat Deficit Primary Barrens Menjadi Lebih Rendah Ini Komponitas Kira Kira Seperti Primary Barrens Ini Nampir Relatif Lebih 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 Jadi Ini Ada Sense Of Progres Lebih Deficit Nya Juga Dibuat Relatif Lebih Lebih Kecil Dibandingkan Kemungkinan Realisasi Di sini Yang Kemungkinan Akan 2,7% Dari Total Ciddi Dua Hal Ini Menggambarkan Baru Mereka Masih Menginginkan Budaya Dorong Positive Tadi Dari Sisi Dimansai Karena Kalau Ini Besar Karena Kita Menginginkan Above The line Belajanya Tidak Langsung Turun Kalau Dia Above The line Belajanya Hanya Ngikutin Ini Dia Akan Dipotong Sekitar 300 Rp Langsung Ikut Nuset Gitu Ya Kalau Anda Mengatakan Bu Balance Aja Oke Saya Potong Ini Dari 2.000 Trillion Mengikuti 1.200 Dan Potong Sekitar 250 250 250 Trillion Potong Untuk Universitas Indonesia Yang Anda Mendapatkan APBN Kita Tahun Depan 340 Mildial Kalau Saya Potong 240 Trillion Pasti Anda Tidak Suka Kan Mungkin Saya Potong Banyak Lagi Yang Potong So Sometimes You Need Kalau Persoalannya It's not About Mungkin Ini Belanjanya Jelas Size Tadi Yang Diukur It's Expansive Tapi Prudent Itu Kombinasi Yang Luar Biasa Sulit Anda Mau Expansi Tapi Tidak Dian Sebagai Reckless Kayak Keledor Ugal Lugalan Tidak Hati Hati Ini Kalau Tadi Waktu Saya Tadi Pagi Tidak Jadi Pengantar Ajar Satu Kelas Berapa Orang Pengen Jadi Menteri Keuangan Saya Tidak 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 Terlaks Tidak Is Pertempat Pertempat There are 72,000 Orang Ini Yang Rating Dan Behind Itu Perekonomian Dari 250 Juta Masyarakat Indonesia So You Thinking Seperti Itu It's Not An Easy Job Karena Kalau Hanya Cuma Ngomongin Angka Ini Ya Saya Bisa Minta Akuntan Di Sini Bu ini dibalang sini aja segini Ditambah sekian It is about the big leadership Organisasi, credibility Komunikasi, efektivitas Karena tadi, ekonominya ini Yang harus kena, harus bayar pajak Anda harus convince mereka Bayar pajak, Anda harus enforce Iya kan? Jangan sampai kalau belanjanya Ngawur Udah cari divinnya susah, belanjanya kacau Dan sesudah itu Kita kalau ada Defisit, we have convinced Mereka yang harus kita utami Masyarakat Indonesia juga Ini ya, sekarang kalau kita belanja ini Kayak kita yang mengutang 300 ribu 90% Utang kita itu di dalam negeri kerayaan Indonesia Mereka yang Beli bond kita, surat utang kita Surat beranda salingah Surat utang negara sul Kalau kita Belanja bunga utang sebanyak 170 triliun Yang menikmati rakyat Indonesia juga Yang kan yang pegang bond kita Jadi jangan berpikir bahwa Utang-utang ini kan Utang sama Setan-setan Bundur di luar Ini sebab You juga Tapi karena masyarakat Hanya mau ngutangin pemerintah Kalau saya yakin Pemerintah gak akan maksud So this is all about Yang disebutkan ini tadi Walaupun kelihatan yang hanya Meraca Kalau saya kembalikan ke Perekonomian Indonesia yang tadi saya sebutkan Agri dan Limang Agri dan Suplai Garam dan luar I think that is the problem Artinya waktu saya habis Jadi itu ya Jadi saya sudah Menjelaskan Satu penggal saja Dalam perekonomian Indonesia Yang disebut Instrument APBN Yang sebetulnya Di dalam konteks Keseluruhan Perekonomian Indonesia I hope Anda tahu Waktu finishing Semester Perekonomian Indonesia You know what you are Talking about Sebetulnya itu wrap up Dari keseluruhan Anda belajar Dari pengatang makro Pengatang mikro Kemudian dengan berbagai macam Dan akhirnya ada Di perekonomian What you have learned Kemudian diaplikasikan Di ekonomi Indonesia Ini kira-kira Satu penggalan saja Tapi kira-kira Mengcapture Apa yang Anda pelajari Pada saat Anda mulai Dari mulai Dukat pertama Sampai dengan Dukat akhir Demikian terima kasih Assalamualaikum Bang Mugelung Biasanya kalau Biasanya kan Nggak ada tanya jawab kan Pak Madan ada pertanyaan Ada pertanyaan jawab Biasanya Saya kasih dua deh Kalau ada yang mau tanya Satu disitu kanan Dua Dua Udah dua aja Laki perempuan This is good Kayak kalian kalah Sama anak tingkat satu Tadi begini Pertanyaan ada Sekiranya renang langsung Jadi emang kayaknya Makin dua Kalian makin begini Surah Semangat So I think Tunggung yang tingkat satu Tadi Excitementnya Dijaga terus ya Sedangkan mas Introduce yourself Cepat ya Ya Makin mic Very quick ya Saya soalnya harus balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah Nama saya Boman Cisdi Akbar Jadi Banyan Iman Seminta satu Saya Tiga satu Tadi kan Ribu membahas Kita menurutkan Pemerintah menurutkan target Pendapatan dan sebagainya Tapi juga Tadi saya sempat lihat Ada peningkatan Pertanyaan Bahwa Dari APBNP Semangat Awang Bote Terus Meningkat Dan sekarang APBNP Sekarang Tambah lagi Kutanya Saya pernah baca Berita bahwa Pemerintah Pemerintah ini Itu sebenarnya Berjanji akan mengurangi Utang Namun Sekarang Ada indikasi Bahwa Utang Terus meningkat Dan Pernampatan yang Dijadikan Menurun Untuk meningkatkan Realis Nilai Realitanya Mungkin Terusnya Pernampat bahwa Di sejajatnya Kita menurunkan Nilai Pernampatan Untuk membuat Laporan kita Lebih kredibel Di masa Pemerintah Namun Pernampatan Pernampatan Tidak Sebenarnya Di masyarakat Bagaimana Pemerintah Atau Pemerintah 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 Dapat membedakan Isu Desebut Pembedakan Masyarakat Yang Masyarakat Pembedakan Ya itu Banyak Isu Dengar Di masyarakat zy Tadi soalannya adalah, kalau APBN itu kan pakai tools untuk mencapai tujuan-tujuan, tapi dalam realita politiknya banyak punya interest-interest yang lain, jadi berbagai pihak, bagaimana caranya itu tidak mengurangi kepentingan-kepentingan politik, sehingga APBN itu bisa menjadi tools untuk mencapai tujuan. Pertanyaan pertama mengenai hutan dari jumlah, Kalau kita lihat, kalau mau menyenangkan rakyat, kan Anda sebenarnya masyarakat tidak populer, Yang populer itu kan yang disenangi rakyat, apa yang disenangi rakyat? Tidak bayar panjang, pemerintahkan subsidi dan belanja yang banyak, sekolah gratis, naik base gratis, berat murah, bensin murah, tidak usah bayar sekolah, So, disini gede, disini gak mau bayar, tapi disini gak mau hutang. Abah, coba jelasin ke saya gimana caranya, supaya kamu jadi menteri kewangan nanti. Jadi itu adalah masyarakat kecil saya yang penting, Jadi itu formularity dari sisi persepsi masyarakat. S.A. yang tadi, sesi pertama saya bicarakan tentang lingkungan. We are thinking about market mechanism, bisa selesaikan banyak masalah, tapi ternyata gak perlukan. Makanya kita minta government to win the bill. Tapi government itself is not perfect. Dan government itu untuk bisa melakukan tugas-tugasnya, dia butuh dana. Tapi masyarakat juga mengatakan bayar pajak, gak mau. Kalau Indonesia teks faksinya udah 20%, terus marah-marah, gara-gara depisinya besar dan hutangnya besar, Anda pantes lah. Tapi kalau teks faksinya hanya 13%, sementara kita semuanya minta seluruh masyarakat miskin dan masyarakat menengah bisa mendapatkan jasa, kesehatan, pendidikan, jalan raya harus jadi gak boleh. Ada yang macet, polisi mestinya juga dibayar cukup. Militer, prajurian dibayar cukup. Orang-orang pajak juga dibayar cukup biar gak korupsi. Birokrasi harusnya dibayar bagus supaya dia menjadi kredibel, profesional. Karena gak ada itu segala sesuatu keturun dari langit dengan sendirinya. We have to create that system. And the system needs money. Jadi kalau Anda gak punya 350-330 ini, ini kan Akbar mengatakan dan dia bandingkannya dengan yang ini. Dan yang ini ya. Jadi dia bicara tentang nominal. 330. Ya berarti tadi saya katakan either saya cuma potong 300. Ya kan? Jadi you don't want to runa deficit kan saya potong 300. Atau saya naikkan pajak 300. Gelek. Jadi tadi teks amesti saya 97 triliun ya. Jadi I have to collect 300 more. Which is I'm going to do it. Dan itu battle-nya banyak sekali. Tadi yang di dalam ada yang berkhianat untuk berkorupsi. Itu harus dibersihin. Tapi yang di luar yang tadi tidak Nawar-nawarin untuk nyombok. Kan juga harus di Diambilkan. Tidak ada orang korupsi. Tukan satu tangan. Harus bertepuk. Itu kan dua belah tangan. Jadi it's internal dan external. Kita perbaiki governance-nya. Kita perbaiki efektifitasnya. Jadi abar saya akan semangat. Tapi saya mau kata-kata-kata. Jadi kalau everyone to reduce ini. Either ini dijurunin atau ini dinaikin. It's only that. Gak ada ilmu tunjuk yang lain. Ya. Gak ada lagi yang create uang itu. Pakai yang dimas siapanya. Ya. Oke. Nah in the meantime. If you want to do it in the very drastic. Maka anda gak cuma. Anda tugasnya tidak mengelola ini aja. Anda mengelola ekonomi tadi loh. Ini saya bicara tentang besar. The big picture. So if you want to go there. Anda melakukannya secara gradual. Coba kalau saya upgrade 300 sekarang. Ini di ekonomi langsung. Ada either melalui pajak. Atau belanjanya saya kurangi. What is going to happen to the economy? Hah? What is going to happen to the economy? Kalau saya turunkan 300 langsung. So kontraksi. Demand side-nya. Jadi coba lihat. Eleman pertama lagi tadi. Gak unit spending berapa persen. Dan ekonomi turun. Nungsep aja. Dan kalau udah nungsep. Yang tadi populeritas bergerita. Gak akan populeritas masyarakat. Subsidi saya hapus. Sekarang kalian harus. Tadi. Universitas Indonesia yang 350 miliar. Saya hapus. Sekarang silahkan. Nah, silahkan. Kalau pengen duduk. Tepat yang agak asing. Ya bayar. Asing yang bener. Ini listriknya harus bayar. Berapa banyak tuh. Listrik dari subsidi. You don't have to rent the deficit. Then you have to pay after. Jangan sampai bilang. I don't want deficit. I don't want to pay tax. And I don't want subsidi cabut. Yet. Sari di Mas Tanjen. Ya kan? Jadi kalau kita lihat ini tuh. Gangguan spending tadi. Sembilan. Kalau kita kurangi. So. Kalau anak berkursan FAB UI. Udah ikut perekonomian Indonesia. Masih questioning. That kind of question. Apalagi ke demo. Yang cuma bilang. Makti utam. Tapi tidak mau bayar. Tidak mau bayar sekolah. Tidak mau bayar pajak. Tapi saya tidak mengatakan ini. Bahwa saya mengatakan bahwa it's easy way out. It's not. Tapi yang saya akan katakan adalah. We have to make sure. Tadi. About the line-nya. Penerimaan pajak. Makanya terus menerus. Battling against corruption. Ineficiency. It's something that you have to do everyday. Termasuk bicara kepada sebuah publik. Bagaimana membuat belayah menjadi baik. Makanya kamu bisa mengatakan perjalanan dina. Semina. Segala macam. Because if you can. Use one thing. Better. Dan banyaknya ekonominya lebih bagus. So. Ini bukan sesuatu yang kelihatannya cuma sepeg. It is real. Ya. Nah. Pertanyaan yang kedua. Mungkin lagi berbagai macam interest politik. Tadi. Makanya saya tadi. Di sesi. Di pengantar ekonomi. Sesi terakhir. Gabumen. It's just an entitas. Yang sama dengan kita semua. Terdiri dari orang-orang yang sama seperti Anda. Ini sering mulia itu. Tidak ada bedanya sama Anda. Tadi pagi saya akan kenapa kamu. Kamu makan hal-hal. Nasi apa? Nasi ayam. Saya sarapannya kepaya aja. Tapi saya sarapan juga. Dan it's all the same. Dari makanan. Simulannya negeri keuangan. Ketemu sama DPR. DPRnya pagi tadi. Tidak makan nasi ayam. Nah. Anda bicara tentang politics ya. Dan dari sesi pertama yang mengatakan. Bersama sebenarnya. Dari political economy. Prinsipnya rakyat. Agentnya adalah government dan DPR dan semua institusi. Rakyat memilih. Kita sebagai agent. Presiden. Presiden memilih pembantunya. Memilih agentnya. Agentnya memilih dan terus balang. Ini principal agent. Principal agent. Principal agent. Jadi kalau kita mau bicara tentang anak moral hazard. Sudah pasti. Kalau interest group. Sudah pasti. Mungkin itu reality. Market. Atau politics is the same. Terlaku nya. Jadi caranya gimana? Ya kita harus. Bisa menyakitkan semuanya. Kalau APBN harus diisi. Untung kalau di Indonesia ya. Kita sudah punya undang-undang. Tidak boleh dibisi di atas 3%. Kalau tidak ada undang-undang begitu. Kita sudah banyak yang senang saja. Udah-udang belajar terus. Belajar terus. Jangan. Tidak usah mengukurin pajak. Dibisinya tanda-tanda 10 ke 7. 10% dari sejuti. At least Indonesia punya itu. And Indonesia punya antar yang undang-undang juga mengatakan. Utangnya gak perlu lebih dari 60% dari sejuti. That's very conservative. India yang kalian tiap. Ekonominya lebih tinggi dari Indonesia. Dan isinya lebih bersen. Utangnya juga lebih tinggi. Kalau APBN dikonsum mengenai nominal 330 patahan utang. If you compare the Jepang yang sekarang utangnya 200% dari GDP-nya. Satu orang Jepang. Satu orang Jepang. Apalagi sekarang sudah makin lama-makin tua. Tadi fosinya di sekolah di Jepang ya. She's a PSG dari Jepang. Saya tanya. Satu kepala di Jepang itu sekarang harus. Memenang berapa banyak utangnya? 200% dari GDP. So, perkapita. Anda kan seringkap kalau dalam retorikasi di masyarakat ya. Yang suka viral-viral gitu kan. Itu satu bayi yang baru lahir dan menanggung utang. Sekian. Kalau hitungannya caranya kayak gitu, Akbar. Kita akan menghitung. Saya akan dikankan masih tinggal satu kan? Iya. Ya. Nah, saya akan coba lihat website sekarang. Compare all GDP all over the world. Compare the debt all over the world. Compare population. Hitung perkapita. Debt perkapita. Yang seperti kamu mau gitu. And then orang juga gak ada yang bilang, kok kita bangun gitu. Satu perkapitanya buka itu badan dari biaya utangnya. Must be 20 times. I don't know. You have to calculate. Atau Amerika lah. Negara paling gede di dunia kan dari GDP-nya. Debt-nya itu sekitar berapa? Berapa-berapa persen? Dari GDP. Kalau size dari Amerika GDP-nya, kita kan kira-kira sekitar 1000 triliun. 1000 billion almost. Amerika itu sekitar 18 triliun. 18 triliun USD. Kita kira-kira 1 billion. Jadi, size GDP-nya 18 kali kita, gitu ya. Kalau kita tanya Amerika, katakanlah 70% dari GDP lah. Akhirnya sekitar 50% dekat ke 80. Jadi, 70% dari 18 triliun GDP berapa? Itu maka kalkulator itu. Nah, kalau Indonesia yang 1 triliun GDP, datenya adalah 26% dari GDP, itu berapa abad? Itu juga. So, per kapital lagi, Mas, coba, kamu punya kan iPad yang sudah di-sweb, itu ada kalkulatornya. 18 kali 0,7 dibagi populasi Amerika, kita kira habis sama dengan kita, 250-260 juta. Itu, 260 juta. Itu loh, Mas. Bagi 260. Ini yang gak ada term semua ya. So, I really want you to be critical like that. Supaya Anda itu apalagi kurusan FABUI, terus membuatnya kita dikasih satu headline, satu fakta, terus Anda goyang gitu loh. Tiba, Mas? Go. Hah? 18 triliun. Ya. 18 triliun USD x 0,7, itu 70% itu utangnya, dibagi 260 juta. Yang 260 aja deh, nanti kita bagi-bagi aja. 500 berapa, Mas? 54 ya. Itu kalau itu berarti, kira-kira kalau di, terimpinnya dibagi dengan persen, dikasihkan ribu, itu ke 54. Yes, ya? Million per orang. Kalau Indonesia, 1 triliun. 1 triliun. Utangnya 26% x 0,26. Dibagi 250 rakyat Indonesia. Kalau masuk, ya? Akhirnya, udah kecil dari. Hmm? 1,04 dibandingkan 50. So, that magnitude yang Anda pikirkan. So, why Anda kan tak merasa bahwa saya akan melangkut? So, kalau Anda sudah belajar ilmu ekonomi dan Anda tidak bisa menjelaskan ini, that's really a problem. So, it's not about the stock, it's about the flow. Ekonomi kita tumbuhnya 5%, Amerika tumbuhnya 2%. How come? Mereka tidak worry dengan ekonomi. Mereka worry terhadap debt-nya, utangnya. Demokrasi kita lebih mudah, demokrasi di Jepang lebih tua. Ekonominya tumbuh hampir 0%. Bahkan minus. Jadi, kalau kamu lihat, itu kayak tadi, ambar, kamu merasa sakit sendiri, kayaknya saya pernah meriah, segala macam. Kalau dibandingkan, itu tangannya dia berkena caca-caca, kenang segala macam. Jadi, itu tetap dengan ambar, gitu loh. Ya? Oke, jadi, jadi, ya? Jadi, yang kedua, hati, kalau mengenai masalah itu, kita punya BAPENAS, kita punya Kementerian Goa, kita punya tujuan negara. Kita coba translate. Tapi, pada saat kita mengelola, apa membahas anggaran, kita bicara dengan DPR. DPR terlindungi dari komisi 1 sampai 9, ada badan anggaran. DPR dikili oleh rakyatnya, mereka punya konstituen masing-masing. Jadi, kalau DPR menyampaikan aspirasi masyarakat, that is one of the politics. Dan kita perlu, kalau APBN adalah research fiscal to look untuk semuanya. Selama kita masih punya, nyata yang disebut, dan saya rasa kita masih bisa menjaga PPR kita. Saya sudah berkiriling ke sepuluh negara di dunia yang developing atau emerging country. Proses politik sama dengan mana-mana. Nggak ada yang terlindungan, kalau bisa sih semuanya teknokratis ya. Orang-orang itu nggak usah tahu, dan kita yang paling tahu, bagaimana mau perbaiki Republik Indonesia. Ya, enggak lah ya. Republik itu memilih kita semuanya. Let the people also participate. They express their feeling, perasaannya, view-nya. Dan kita harus menjaga proses politiknya baik. Selama kompeten itu terjadi, itu ada satu proses yang healthy aja, yang sehat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi Menteri Keuangan yang lebih baik. Terima kasih banyak, Bu Ani. Mungkin kayak nanti kan masih belum ada tujuh, kita forum bersama dulu, supaya nggak terlalu banyak berubah, mungkin kita di depan aja, jadi aasiswa, bata belakang ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati